Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal mengatakan, Andani kemungkinan terpapar COVID-19 saat berada di Kudus atau Madura. Jasman menuturkan tenaga ahli Menteri Kesehatan tersebut saat ini masih kondisi demam. Rencananya, Andani akan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Kota Padang. Dia pun mendoakan agar Andani cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti semula. Sekedar informasi, Andani merupakan figur yang berkontribusi besar dalam penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Barat. Melalui laboratorium yang dipimpinnya, Andani mengecarkan pelaksanaan testing di Sumbar. Usahanya ini membantu penanggulangan COVID-19 di Sumbar. Dia pun diangkat menjadi tenaga ahli Menteri Kesehatan tersebut.